Intro Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 bayat dievakuasi dari kapal nelayan yang berlayar di perairan pulau tempurung kota Cilgon. Intro Gagal mencuri motor, pelaku ditangkap warga dan polisi. Intro Cincin sulit dilepas, siswa dilebak mendatangi petugas damkar meminta bantuan. Intro Mobil angkutan kota yang membawa belasan emak-emak terguling saat melintasi tanjakan curam di ruas jalan desa Soekarendah kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak. Mobil yang membawa rombongan yang baru saja pulang dari kenduri tersebut tiba-tiba mati mesin hingga berjalan mudur. Mobil baru berhenti setelah menabrak tebing yang berada tepat di sisi jalan tanjakan. Kondisi jalan yang rusak, berlubang, serta bergelombang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, angkot rusak parah di bagian depan dikarenakan terguling. Sedangkan 3 orang penumpang dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka-luka. Sedangkan proses evakuasi korban dan kendaraan dilakukan oleh warga sekitar. Pulang, terus pas tanjakan dari jalan rusaknya melancar, pas menanjaknya dia mati mesin. Terus mati mesin, ya dia mundur lagi ke belakang. Oh gitu? Iya. Terus ada korban jiwa atau gimana nih, Kang? Untuk korban jiwa sih nggak ada, juga korban luka-luka udah dibawa ke puskesmas. Kecelakaan yang terjadi di tanjakan ini bukan yang pertama kali terjadi. Selain menanjak, kondisi jalan juga bergelombang serta berlubang sehingga membuat sejumlah pengendara kesulitan saat melintasi tanjakan tersebut. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sebuah bangunan yang dijadikan gudang dan tempat penampungan air di perubahan Cibadak Residence di Kejamatan Cibadak, Kabupaten Lebak terbakar. Pembaran api membubung tinggi membakar gudang dan terdengar suara ledakan dari arah gudang. Warga yang menepati rumah sekitar lokasi kebakaran juga panik dan langsung menyelamatkan barang-barang karena khawatir api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api baru bisa dijenakan setelah tim damkar berji bagus selama satu jam. Sekitar pukul 8.30 eh 8.40 menit. Kira-kira anggota mendapat laporan daripada Edea. 20 menit anggota langsung berjur, tiba di lokasi sekitar jam 9. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari KWH meter mesin penampungan air yang mencalar ke material yang mudah terbakar yang berada di gudang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Ariel Maranus dan sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raga memantau langsung uji coba makanan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 4, Kota Tanggerang. Makanan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Tidak hanya hari ini, namun simulasi kegiatan makan bergizi gratis yang dilakukan di sejumlah sekolah di Kota Tanggerang akan dilakukan mulai tengah 5 hingga 9 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Gibran tidak hanya memastikan menu makanan yang diberikan sesuai dengan aturan gizi yang telah ditentukan oleh tim ahli gizi. Namun Gibran juga menanyakan langsung kepada para siswa-siswi terkait rasa makanan yang telah disajikan tersebut. Di tiap daerah kemungkinan harganya lain. Tapi kita pastikan kebutuhan gizi, nutrisinya di tiap hari itu tercapai. Jadi, Alhamdulillah hari ini kita ngerang sesuai, sekali lagi sesuai masukan dari ahli gizi, susu, sama makan siangnya diberikan cega, lalu tempat makannya bawa sendiri. Mas! Ya, biasa lah. Kalau anak-anak ada yang gak suka sayur, kalau ada yang gak suka sayur jangan di foto ya. Ntar tambah takut anaknya ya. Jadi, ada yang gak suka brokoli, ada yang gak suka wortel, tapi tadi coba kita rayu biar pada mau ya. Untuk sumber daerah, terus apa, melon, ada yang gak suka melon, kita. Ada yang gak suka lagi juga tadi mas? Nanti ini untuk jenjang dari tim ahli gizi. Hari ini kita coba SD SMP, nanti akan kita coba lagi di jenjang doang. Intinya ini masih uji coba ya. Sejumlah siswa tampak antusias mengikuti pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis, terlebih mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan wakil Presiden terpilih, Gibran Raga Bumingeraga. Selain itu, dalam pelaksanaan uji coba makanan bergizi gratis ini, menelan anggaran 15.000 rupiah untuk setiap satu paket makanan yang diberikan tidak berikut susu kotak. Ada pun menu makanan yang diberikan dalam pelaksanaan uji coba makanan bergizi gratis ini, diantaranya nasi, sayur mayur, fuyung hai, cahtempe brokoli, dan buah serta satu buah susu kotak. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya Miselia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!